Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali untuk kawan-kawan yang sudah berkawan, berteman Dan selamat datang bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel 1.di Dan salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu Dan dimudahkan rezekinya untuk kita semua Di video kali ini saya mau mencoba Ngetes untuk jalak kebu yang baru dipindah ke sangkar layang Apakah sudah nyaman atau belum Untuk pengetesan kali ini saya mau memakai air untuk mandi Biasanya kalau untuk jalak kebu atau jalak-jalak yang lain Itu sangat menyukai dengan air Maka dari itu saya mau mencoba memakai air untuk mandi Kalau burung jalak menyukai air Berarti burung sudah mulai merasa nyaman Kalau belum mau masih gerabak kerubuk-gerabak kerubuk Berarti burung belum merasa nyaman Itu kawan-kawan Dan alhasil disini burung sudah mulai nyaman ya kawan-kawan ya Sudah mulai mau mandi Dikasih air juga sudah langsung nyemplung Itu berarti burung sudah mulai nyaman Tinggal untuk perawatan hariannya Sering-sering dimandiin Sering-sering dijemur Dan kalau bisa sih Ditaruh di tempat keramaian Biar tidak takut sama orang Kalau tidak ada yang sering dilalui Orang Di depan pintu Atau di dekat jalan Itu untuk mempengaruhi burung Biar cepat jinak Begitu kawan-kawan Untuk Jalak kebu ini Emang Awalnya dari muda Sudah mulai jinak Cuma saya kasih di sangkar biasa Untuk kandang biasa Ini coba Saya coba ke sangkar layang Untuk Menjinakan kembali Dari Mulai trauma Kemarin Mulai trauma Gara-garanya Sering digangguin Trauma Gerabak kerupuk Sekarang memakai Metode Sangkar layang Atau Apa ya Dipakai metode Tali Tali ikat Kalau untuk Awal-awalnya Biasa Kalau untuk Kaki diikat Ngerasa Keganggu Itu udah biasa Jadi untuk kawan-kawan Jangan khawatir Kalau Burungnya itu Ngerasa Pengen Kabur Mau pengen Melepaskan Diri Itu udah Biasa Tapi itu Kelama-kelamaan Burung juga Merasa Nyaman Kalau sudah Merasa Nyaman Udah Murai Biasa Nanti Tinggal Nunggu Melatih Untuk Belajar Bunyi Kita Lama-lama Juga Berisik Sendiri Dan Sambil Didengerin Juara-suara Kochan-kochan Jarak-jarak Yang lain Nah Itu kan Mulai Mau melepaskan Diri Sekiranya Ini aja Dulu Kawan-kawan Untuk Video Kali ini Semoga Bermanfaat Dan Menghibur Tunggu Untuk Video Selanjutnya Untuk Perkembangan Dari Percobaan Pencinakan Dengan Metode Sangkar Layang Yang belum Subscribe Untuk kawan-kawan Nggak ada Salahnya Untuk Subscribe Untuk Berlangganan Jangan lupa Loncengnya Dipencet Dan Like Bila ada Kata-kata Yang kurang Berkenan Atau Ada Kritik Saran Mohon Boleh Berkomentar Di Kolom Komentar Begitu Kawan-kawan Tunggu Video Selanjutnya Atau Yang Mau Kepo Di Channel One Di Boleh Buka Di Playlist Ada Kreatif Kreatif Barang Bekas Ada Seputar Burung Ada Semua Dan Saya Akhiri Dulu Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Menghibur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh